Halo semuanya, selamat datang kembali di show. Terima kasih banyak untuk menonton di Ray Jensen Radio Podcast. Kali ini gue mau kasih tunjuk ke kalian waktu gue nge-host di acara Ubud Food Festival bersama Pak Paharul Azim dari Desa Wisata Hijau Bilibante di Lombok. Biasanya dia dan tim akan masak makanan Lombok yang lumayan langka dan hanya disajikan kalau ada acara-acara spesial. Nama dishnya itu Ayam Merangkat. Kalian udah pernah denger belum? Gue sih belum pernah denger baru pertama kali itu kemarin. Makanannya pedas banget tapi punya cerita yang sangat menarik. Basically nanti gue disana itu akan nemenin dia sambil nanya-nanya dan menjelaskan secara detail step by step cookingnya sambil menceritakan Desa Wisata Hijau Bilibante itu apa sih? Oke, jangan lupa subscribe seperti biasa di Ray Jensen Radio Podcast. Selain di Youtube, kita ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. And yang baru itu di Noise. So, make sure you guys check it out. Dan Instagram kita ada di Ray Jensen Radio. Bisa kesana untuk cek further updates. Without further ado, please welcome Pak Paharul Azim. Enjoy the show. With love from Lombok, kita akan masak, belajar sejarah Ayam Merangkat. Nah, bersama disini ada Mas Paharul Azim dan juga ada Ibu Nita dan Ibu Hajainab dari Desa Wisata Hijau Bilibante. Nah, kalau saya sempat nanya-nanya teman-teman chef disini dan ahli-ahli makanan, jarang, mereka aja masih jarang banget nih dengar Ayam Merangkat. Jadi mungkin pertama boleh dijelasin dulu bahan-bahannya, setelah itu mungkin Mas Paharul bisa jelasin background atau sejarah dari Ayam Merangkat. Baik, terima kasih antas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selat sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, tepuk tangan untuk kehidupan kita pada hari ini yang sangat luar biasa sekali. Dan Alhamdulillah saya bisa hadir disini bersama tim saya, ada Ibu Nita dan Ibu Hajjah Zainab. Sebelum saya menjelaskan, Mas Rai, saya ingin jelaskan dulu pakaian yang saya pakai hari ini. Boleh? Boleh banget. Oke, jadi yang pertama hari ini saya pakai capu. Ini capu ini adalah khas lombok yang agak mirip dengan Bali. Jadi perbedaan capu Bali dan lombok itu terletak pada ikatan yang disini. Jadi posisi yang disini adalah pada lam alib ya, ada persilangan disini. Nah kalau yang Bali biasanya itu miring kesini. Itu letak perbedaannya. Kemudian saya pakai dodot, ini namanya dodot. Jadi yang saya pakai ini adalah yang keseharian, yang masyarakat lombok pakai seperti itu. Kemudian saya pakai sarung biasa. Nah, hari ini kami akan masak ayam merangkat. Mungkin teman-teman ini senior-senior temen dengar ayam merangkat ini, Mas. Iya, belum. Masih banyak banget yang belum tahu. Iya, jadi masih banyak yang belum tahu ayam merangkat. Insya Allah kami akan jelaskan secara tuntas pada hari ini. Spesial untuk acara kita pada hari ini. Yes. Baik, saya dijelaskan dulu Ibu Rita tentang bahan-bahan kita pada hari ini. Berlebih detail itu. Baik, saya Ibu Rita. Saya akan jelaskan mengenai bahan-bahan yang kami siapkan disini. Kami tidak pelit untuk berbagi. Kami berbagi ilmu dengan dua versi ayam merangkat yang kami punya. Kami bagikan semua ada di situ. Waduh, catat resepnya. Ada yang versi di Suir dan juga ada yang versi putuh. Seperti itu. Karena memang penyediaan kami di sana, di desa wisatai Jawa Jawa Bantai itu seperti ini. Oke. Jadi kita mulai dengan yang di Suir, ayam yang di Suir. Di sini ayam yang kita gunakan adalah ayam kampung. Ayam kampung? Ya, akan lebih masuk kelasannya kalau digunakan ayam kampung. Kayak mungkin kalau menggunakan ayam kampung. Nah, ini sudah diproses dulu sebelumnya? Ya, karena keperbatasan waktu kami proses setengah dulu. Tadi di Dapur kami panggang. Dipanggang? Dipanggang, di tengah. Tapi di sini ayam yang kita proses lagi untuk proses kulnya sampai dia benar-benar matang. Oke. Ini ada bahan. Tidak, saya pindahkan itu yang di makanan pelamping. Cabai rawit. Kalau di tempat kami, di Lombok itu identik dengan makanan pedas. Pedas banget. Pedas banget. Ya. Jadi di tempat ini kami menyesuaikan tidak terlalu pedas. Insya Allah bisa dihikmati. Bisa dihikmati langsung. Kemudian ada cabai besar juga. Bumbunya sangat sederhana sekali. Kemudian ada bawang putih. Cuman kalau di Lombok itu, kalau bikin sambal atau mau masak sayur apapun harus pakai terasi. Ya. Jadi salah satu tentu rasa makanan khas Lombok itu adalah pemilihan jenis terasinya. Kemudian ada garam. Satunya lagi ada minyak. Ini minyak lebih enak lagi kalau kita pakai minyak asli. Kami ada kerjasama dengan Jepara. Semua produk minyak yang kami pakai di Desa Bilubanti. Prosesnya itu dibantu oleh Jepara. Silahkan yang ini. Ya, sama yang ini. Oh, sama juga. Kami juga ingin sampaikan bahwa bahan-bahan ini memang bahan dari lokal yang ada di Desa Bilubanti. Di Bilubanti juga penghasil cabai terbaik. Kemudian yang kedua, bawang putih dan garam ini spesial untuk hari ini memang sudah support dari Jepara. Karena kami sudah bekerjasama cukup lama dengan Jepara. Nah, bahan-bahan lokal ini memang bagaimana kemudian kita berdayakan masyarakat yang ada di Bilubanti. Seperti itu. Jadi rasanya nanti bisa diadu gitu. Oke, oke. Nah, proses pertama diapain dulu? Ya. Oke. Untuk ayam suwir, proses pertamanya adalah dipambang. Dibakar. Dibakar. Ya, dibakar. Sekarang kita langsung proses pembakarnya ya. Ya, silahkan. Oke. Saya pakai pembakaran dulu. Nah, Mas Pahrul mungkin selagi proses pembakaran ayamnya, boleh ceritain dulu untuk Desa Wisata Hijau Bilubanti sendiri itu apa? Dan Mas sebagai direktur itu tanggung jawabnya apa, saya? Ya, jadi saya ingin sampaikan bahwa Desa Wisata Hijau Bilubanti itu berada di Kabupaten Lombokah, tepatnya di Kecamatan Peringgadata. Jarak tertuhnya dari Bandara ke Bilubanti itu sekitar 45 menit. Dari Bilubanti ke Sirkuit Mandalika yang lagi hits itu sekitar 1 jam setengah. Nah, di Bilubanti itu kami sudah siapkan homestay-nya, kemudian sepah, kemudian kita punya kebun herbal, salah satu produknya adalah jamu juga di sana. Nah, ayam merangkat ini, ini yang kami sajikan kepada tamu itu ketika berkunjung di Bilubanti. Oke. Nah, bayangkan saja ini ayam merangkat ini kami sajikan di tepi sawah. Ada suara air, kemudian hembusan angin, padi hijau, dan sebagainya. Nikmat banget. Nikmat banget seperti itu. Nah, apakah ayam merangkat itu emang asalnya dari daerah situ? Ya. Jadi, boleh saya ceritakan sejarahnya sedikit, Mas Rai? Nah, saya kira di mana-mana ayam itu sama ya, serta sama ayam kampung. Sejarah ayam merangkat itu, ini storytelling-nya adalah bahwa kalau di Lombok itu ada istilahnya kalau menikah itu maling ya. Maling anak perempuan gitu. Oh, maling anak perempuan. Itu di Lombok. Jadi kalau saya di tradisi Lombok itu, kalau saya bawa cewek nih, pulangnya jam 10 malam, pulang-pulangnya itu dinikahin sama yang perempuan gitu. Itu di Lombok. Nah, jadi di Lombok itu ada istilahnya tadi itu, ada maling tadi itu, atau meminang perempuan itu, tapi caranya dicuri. Nah, sebelum perempuan itu sampai ke rumah laki-laki, itu kita titip dulu dirubah keluarga atau sahabat. Nah, malamnya itu, itu kami dari pemuda, remaja-remaji, itu bawa ayam satu-satu, Mas. Umpama ini Mas Rai nikah nih, ya. Saya datang nih bawa ayam yang perempuan bawa beras gitu. Nah, kita masak barang di sana. Jadi, ayam merangkati ini secara filosofi, budaya, itu lengkap di dapat. Nah, jadi ayam yang kita pakai itu ayam yang belum bertelur, alias masih muda. Oke. Karena kan nikah gitu-gitu. Nah, jadi prosesi untuk menikah yang ada di Bilibanti itu atau di Lombok itu, yang pertama ada istilahnya midang. Kalau dulu ngapel. Nah, midang itu tradisinya adalah, umpama ini saya datang nih, Mas, saya datang nih ngapel ke perempuan, itu tikernya harus dua, harus jaga jarak gitu kan. Tiker perempuan dan saya. Kemudian yang kedua nanti kalau saya udah, apa, datang duluan, kemudian Mas Rai datang, saya harus keluar itu, Mas. Itu tradisi bidang yang ada di Lombok. Nah, baru kemudian yang kedua, yaitu merahrik tadi itu. Nah, ayam merangkati ini dari segi kata artinya adalah merangkat. Merang itu kalau bahasa Lombok artinya tajam, kat itu artinya kata-kata. Jadi, keberanian seorang laki-laki untuk mengesahkan perempuan itu dengan kata-kata yaitu Ijakobul tadi, seperti itu, Mas Rai. Pembuktiannya seperti itu, ayam merangkati ini. Ayam merangkati itu. Nah, kalau saya baca-baca di internet, ada juga istilah begibung. Oh, iya. Di Lombok yang biasanya disajikan juga, ayam merangkati. Nah, yang paling hits memang sekarang ayam merangkati, kita sajikan dengan begibung. Begibung itu satu wadah kecil, itu kita sebut nari atau lampang, itu kami sajikan berdua. Maksimal itu bertiga. Jadi, kita ini, Pak Ma, Mas Rai, di sini, di depan saya, langsung kami sajikan ayam merangkati dengan menu pendamping. Ada nila bakar, kemudian ada sati pusut, ada sayur bening kelor, kemudian ada kerupuk dan air putih. Nah, begibung ini, itu kita makan bareng. Etika makan di Lombok itu, pertama, yang tua itu harus cuci tangan duluan. Itu yang di Lombok. Nah, nanti setelah selesai makan, yang terakhir cuci tangan itu harus yang muda. Kita harus nunggu dulu yang tua di sana. Begibung itu, itu satu berdua atau bertiga, dan ini paling laku. Kemarin teman-teman dari Thailand itu merapat ke Milubante dan luar negeri banyak sekali. Karena kami ini baru merintis untuk desa wisatah Milubante sekitar tujuh tahun yang lalu, seperti itu. Luar biasa. Nah, ini bumbunya mau dibuatnya prosesnya ke mana ini? Kita, biasanya kami pakai ulek ya, pakai tangan. Tapi karena ini untuk lebih cepat lagi, kita pakai blender ya. Boleh minta tolong untuk di blender? Kita mulai dengan yang di, apa namanya, yang panggang untuk dulu. Ini ada dua versi bumbunya. Ada bumbu yang disewir. Nanti tingkat kepedasannya tinggal kita atur. Jadi ada bumbu mentah, kita menggunakan bumbu mentah. Ini ada 50 gram cabai merah, cabai rawit. Terus ada 50 gram cabai besar. Oke, jadi udah masuk cabai rawit dan cabai merah besar. Ada kemiri, bawang putih, dan kita pakai gula merah. Dan di sini itu tidak ada bumbu penyedap. Kita nggak pakai. Ya, karena rasanya lebih nendang gitu. Kemirinya apa perlu disangrai dulu atau dibakar dulu? Ada, langsung aja bisa. Oh, langsung aja ya? Ini terasinya kalau yang ini dibakar ya, karena kita menggunakan bumbu mentah. Ini terasinya kita bakar dulu sebentar. Terasi sama bawang putih ya. Kenapa harus dibakar dulu ibu? Ini karena tidak dimasak, jadi supaya bau ini tidak terlalu tajam. Oh, oke. Jadi kalau nggak mau terlalu tajam dibakar dulu sedikit. Dibakar dulu bawang putih sama. Kalau nggak dibakar nanti yang lain cuma baunya terasi doang? Iya. Oke, oke. Nah, selain itu, habis terasi? Nanti apa namanya, dikasih sedikit gula sama garam. Oke. Itu aja. Nah, nanti kalau yang menggunakan kemiri, itu yang bumbu kedua yang dimasak, yang digoreng. Nanti ada santan, ada gula merah, ada kemiri, ada bawang putih, ada terasi juga. Yang bumbu intinya adalah cabai merah dan cabai rawit. Dan tadi kan awal bilang sudah disesuaikan nih, jadi nggak terlalu pedas. Saya penasaran kalau di Lombok emang lebih banyak atau? Cabainya juga beda. Cabainya beda? Cabainya seperti apa? Oh, dua kali lipat? Dua kali lipat hari ini. Lebih pedas juga cabai Lombok. Saya lihat ini kan dia besar-besar kalau Lombok itu kecil-kecil. Jauh lebih pedas. Jadi, Mas Rai memang ayam rangkat Lombok itu biasa dikerjakan jam 11 malam sampai jam 2 pagi. Rasanya itu agak pedas. Kenapa agak pedas? Karena kan pesertanya banyak. Ayamnya sedikit gitu. Ya, jadi agak pedas itu. Jadi, beberapa potong itu udah bisa untuk beberapa orang gitu. Jadi, itu ananya. Nah, khusus sudah hari ini kita tidak terlalu pedas ya untuk nyajikan. Iya, biar semuanya bisa nyobain. Biar teman-teman bisa menikmati. Jadi, ada yang disuir sama yang dipotong, yang dipanggang kayak gini. Nah, jadi kita siapkan itu dua bumbu. Ini bumbu satu dan bumbu dua seperti itu. Oke, nah ini sudah dibakar bawang putih dan terasi. Nah, nanti kalau Mas Rai ke Lombok itu lengkap ya. Bisa nginap di Bilibanti. Kemudian kita bisa sepedaan. Kita bisa juga kokeng kelasnya gitu. Kenapa sih ayam rangkat itu masih jarang diketahui orang? Oh, iya. Jadi, kalau di Lombok itu yang paling diketahui mungkin ayam taliwang. Ayam taliwang. Atau sate rembige ya. Saya cuma tahu dua itu doang. Dua-duang. Jadi, memang kita mulai coba kembangkan ini. Salah satu, pertama tadi tradisi kita yang ada di Lombok. Cuman agak jarang di-up di media atau dipromosikan. Bahkan disajikan kepada tamu. Karena memang ayam rangkat ini disiapkan pada waktu-waktu tertentu. Kayak tadi harus nunggu orang nikah dulu. Disajikannya jam 11 malam sampai jam 2 pagi seperti itu. Nah, kami dari komunitas Desa Usata Hijau Bilibanti berinisiatif. Kenapa tidak kemudian ayam rangkat ini disajikan kepada tamu-tamu yang berkunjung ke Bilibanti. Dan Alhamdulillah sekolah cukup positif seperti itu. Nah, awalnya untuk Desa Wisata Hijau Bilibanti sendiri itu awalnya dari mana ceritanya? Oh iya. Jadi, Desa Wisata Hijau Bilibanti ini dulu memang desa kami dikenal dengan Desa Debu, Mas. Desa Debu? Iya. Jadi, Desa Debu pertama jalannya rusak. Yang kedua disana itu pusat Galian C atau Tambang Pasir. Nah, jadi 2007 itu kita buat peraturan desa tentang zona tambang. Dan Alhamdulillah sekarang bekas-bekas Galian C itu kami buat menjadi destinasi yang cukup menarik. Ada pasar pancingan, ada gongres, kemudian ada lembah gardena namanya seperti itu. Nah, jadi kalau dulu memang desa kita tidak ada yang kenal gitu. Tapi Alhamdulillah hari ini tamu dari luar banyak sekali yang berkunjung. Dan pastinya pendapatan desa itu secara otomatis meningkat. Dan yang paling penting adalah masyarakat kita sudah tidak melakukan tambang pasir seperti itu. Oke. Jadi, better for the environment. Iya. Jadi, Mas Rai nanti jangan bayangin kalau ke Bilu Banti itu nemuin pantai, bukit, gunung, air terjun. Tidak ada itu ya. Oke. Jadi, yang saya temuin apa nanti disana? Iya, jadi nemuin sawah, masyarakatnya yang ramah. Dan kami memang disana itu sangat menjaga toleransi kami. Kan disana juga ada masyarakat kami yang muslim dan hindu. Itu, apa namanya? Kalau nyepi Mas ya, itu yang jaga itu kami. Iya, jadi irigasi, kemudian yang di Furu kami yang jaga dari muslim. Sedangkan kalau idul fitri, masyarakat kami yang hindu, jaga-jaga di sawah. Iya, jadi sangat tinggi sekali rasa toleransi yang ada di Bilu Banti. Dan Alhamdulillah kami sangat bersyukur sampai hari ini masih sangat terjaga seperti itu. Nah, oke. Mas Waru boleh geser sedikit. Boleh ya. Jadi mau minyaknya mau disiram. Iya, disiram dulu ya. Oke. Aromanya gimana? Ini minyak kelapa kita pakai. Oh, minyaknya juga wangi banget. Wangi ya. Aromanya. Bikin lapak. Iya, bikin nafsu makan. Iya. Nah, ini harus didiamkan atau gimana? Didiamkan dulu ya. Silahkan. Dicobain juga, enggak pedes. Mau. Saya enggak. Jadi, ayam rangkat ini juga sebenarnya punya menu pendamping. Itu biasa kita pakai kelor sama telur ayam. Ini khusus yang pengantin yang saya ceritakan tadi itu. Jadi, manfaat kelor itu, kepercayaan kami yang ada di Lombok. Pertama, bagus untuk apa ya? Jengku ya bahasa. Sendi. Sendi. Oke. Bagus untuk yang rematik. Dan kalau pengantin baru harus kencang ini. Oh. Jadi, harus kencang. Makanya ada ayam. Ada kelor tadi. Yang kedua, itu ada telur ayam kampung. Enggak boleh pakai telur yang lain. Itu diambil kuningnya. Kemudian ini juga bagus untuk stamina pengantin. Makanya pengantin yang di Lombok itu, kalau udah nikah, kemudian nikmati ayam rangkat, kelor sama telur ayam, udah siap nendang dah itu. Oke. Take notes, guys. Mau coba itu, mas? Ya. Harus kalau aku milu bante gitu ya. Itu hebatnya leluhur kita. Kita tahu manfaat kelor itu sekarang. Setelah di era digital. Betul. Tapi, di sana itu kelor sudah disajikan dari nenek moyang kita. Ternyata manfaatnya itu. Banyak sekali. Kalau misalnya pakai daun kelor, apa direbus juga? Direbus juga. Ya, sama dia. Direbus juga dia. Oke. Ya, direbus sama telurnya yang tadi saya sampaikan. Nah, ini enaknya itu diikmati sambil bergibung tadi itu. Bayangkan aja sama istri atau sama pacar. Itu kan bergibung. Udah gitu rasanya agak pedas gitu kan. Keringat keluar diusap gitu kan. Jadi memang di sana salah satu yang kami suguhkan. Pertama nikmati ayam rangkat ini di tepi sawah. Karena sawah kita di sana cukup luas. Luasnya sekitar 226 hektare. Itu terdampar. Terdampar jadi satu di sana ya. Apalagi pas itu adalah ketika pagi dan sore hari. Seperti itu. Jadi pertama kita sepedaan. Setelah sesuai sepedaan kita nikmati ayam rangkat. Ada dekatnya kelapa muda. Setelah itu kita bisa di spa atau di trapis. Nah, untuk trapis ini sendiri. Itu kita pakai tenaga yang memang sudah ahli. Kami kerjasama dengan. Jadi kita kerjasama dengan Marta Tilar ya. Kita kerjasama dengan Marta Tilar. Dilatih ibu-ibu ini untuk sepanjang tadi itu. Jadi ada 20 orang yang sudah dapat sertifikat tadi itu. Nah, untuk kuliner sendiri. Itu kami dibimbing langsung oleh Javara ya. Oh, sudah pasti. Terima kasih ibu Heli. Ibu Heli, terima kasih. Jadi ilmunya sangat bermanfaat. Dan itu mengetahui rezeki untuk masyarakat kami yang ada di Bilibanti. Karena sejauh apapun reveling kita, pasti nyari kuliner mas. Iya, pasti. Nomor satu kuliner. Pasti lapar juga gitu kan. Apalagi kalau yang ada ceritanya gitu. Kalau sekarang kan zamannya di belakang suatu makanan harus ada ceritanya. Iya, betul. Harus ada cerita. Kalau sekarang kan saya lihat itu banyak sekarang farmstay, homestay seperti desa wisata Bilibanti. Iya. Itu tuh awal mula program-programnya banyak tempat itu bermunculan tuh dari kapan? Oh, iya. Jadi tadi dari yang tidak ada kemudian menjadi ada. Homestay ini sebenarnya timbul itu karena banyak yang studi banding. Nah, studi banding belajar ke Bilibanti. Karena waktu itu dilatih dari Pemprov. Itu bagaimana menganfaatkan produk lokal yang ada di Bilibanti. Kayak kan banyak kalau di lombok itu kan di Bilibanti itu sikong dibuang gitu kan. Karena banyak sekali. Oh, gitu? Iya, rumput laut itu banyak tapi tidak bisa dikelola. Nah, di Bilibanti ada buah jahat Zainab sendiri di sini kebetulan. Itu mampu mengopatkan menjadi sebuah produk. Ada namanya tortilla. Itu dari rumput laut, dari ubi. Kemudian ada namanya dodol rumput laut. Dodol rumput laut. Iya. Ada. Iya. Jadi ada singkolang. Ada jamu kita buat. Mulegati. Jadi kemarin Pak Sandi itu kan kita siapkan jamu. Namanya jamu lemon gristi. Tapi Pak Sandi nambahin nama gitu kan. Namanya lemon gristi uno gitu kan. Jadi sebuah penghargaan untuk kami yang ada di Bilibanti. Nah, jadi dari sana kemudian kami melihat ini sebuah peluang karena banyak yang sudah dibanding. Kenapa tidak kemudian tamu yang berkunjung ini itu datang, tamu yang berkunjung ini kita memfaatkan atau kita paksa untuk nginep di Bilibanti bahasa kasarnya gitu kan. Dan alhamdulillah mereka yang belajar ke Bilibanti itu nginep di Bilibanti. Yang kemudian mereka berbawa dengan masyarakat, makan bareng dengan masyarakat. Jadilah Hongse. Waktu itu kami belum kenal desa wisata pada tahun 2014 ya. Jadi secara organik berkembang aja ya. Jadi dia berkembang alami sekali seperti itu. Nah, saya juga dengar ada waktu representasinya juga berkolaborasi dengan sekolah seniman pangannya Bu Heli. Iya, betul. Iya kan. Nah, itu kapan? Itu 2019 kemarin. Sebelum pandemi kami berangkat ke Jakarta untuk belajar. Jadi ada 6 koki itu yang belajar ke Jakarta ke Bu Heli. Dari Bu Heli kemudian kami memahami apa sih storytelling. Bahwa kuliner yang kami sajikan itu bukan hanya ini ayamnya kemudian pedas sama manis gitu kan. Tapi kami di ceritakan bahwa tamu akan lebih berkesan ketika mereka tahu sejarahnya, ceritanya daripada kuliner itu. Dan alhamdulillah itu sangat bermanfaat sekali dan sampai hari ini. Karena kan tamu kita banyak yang nulis juga. Itu kami sajikan ini. Yang untuk ayam rangkat ini. Sekarang udah mulai dikenal. Makanya saya bilang ayam rangkat ini siapa sih? Saya bilang adik kandungnya ayam taliwang gitu. Oke, adik kandungnya. Ya, kalau ayam taliwang lahir di Sumbawa, kalau ayam rangkat lahirnya di Lombok seperti itu. Nah ini kita melalui acara ini, kita harapkan jadi populer nih. Iya, jadi kami berharap. Jadi gak itu-itu aja. Itu-itu aja. Ada pilihan di Lombok itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Terima kasih.